Intro Guys jangan lupa subscribe Hey what's up people welcome back to Sripoku TV channel Hari ini Sripoku TV lagi jalan-jalan di salah satu tempat wisata terbaru di Palembang Yaitu Taman Kelinci Nah katanya disini banyak banget hewan-hewan khususnya Kelinci dan juga spot-spot foto terbaru yang unik-unik Mau liat seperti apa keseruannya Sripoku TV jalan-jalan? Yuk ikutin Satu tiketnya berapa? Untuk dua orang ya Sama kameramen Nah guys jadi ini harga tiketnya Rp5.000 untuk satu orang Nah sahabat Sripoku TV Jadi setelah kita tuker tiket di luar Kita harus menukarkan tiket ini dengan koin Lu pake uang ya Uang Pake uang Jadi ini terserah ya mbak ya mau utuh Pake koin Bisa sesuai nominal mbaknya kalau memang mau beli Rp5.000 atau Rp50.000 kalau nggak habis bisa dibalikin lagi Oh bisa dibalikin lagi Nominal yang ada Nominal yang ada Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp2.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Tiga Rp3.000 Itu nominalnya Rp10.000 Jadi setiap transaksi di dalam ini pake koin mbak ya Kalo nggak habis dibalikin Boleh Oh gitu Kita mau tuker berapa kameramen Bebas ya Kita tuker Rp20.000 Boleh ya Ya campur aja Berarti ini tiketnya di bawah aja Di bawah aja Oke siap Oke guys Jadi hari ini aku nggak sendirian Karena aku mau ditemenin sama Direktur Taman Kelinci ini Dengan Bapak siapa? Bapak Agus Bapak Agus Jadi pak Aku pengen banget nih jalan-jalan disini Mau lihat-lihat spot apa aja yang ada disini Boleh Bisa temenin? Oke Oh disini dulu ya Ini ada taman Ikan Ikan Ini ikan apa pak? Ini ikan komed Ikan komed Ada ratung juga disini Bisa ada yang Ikannya Jadi kita beli rakomet sama ikan cupang disini Ikan cupang juga ada Ini kalau ngasih makannya gimana pak? Ya kita tiap hari kasih pakar Pakannya pakai pelet gitu Pakai pelet Iya Ini yang ngasih makan emang petugasnya atau pengunjung juga boleh ngasih makan? Petugas Petugas Soalnya kalau untuk ikan Soalnya kalau untuk ikan kan harus terbatas Pengasih makannya Kalau terlalu banyak Kalau terlalu banyak mati dia Lihat Ini Jadi konsep kita tradisional mbak Tradisional? Iya Ini kayak Jawa pak ya? Ini Jawa Ini seperti angkringan disini Angkringan Angkringan disini ada Ada gerabah-gerabah Ada patung-patung Terus ada rak-rak Tapi memang ini menjual makanan pak ya? Iya Menjual makanan disini Kita jual makanan untuk angkringan disini Bukan cuma sekedar hiasan Tapi juga ada makanan Ada juga makanan Sari silahkan Mari Maksim kita jalan Oh iya jalannya emang dikasih batu-batu gini Jalan kita kasih ini untuk Mengantisipasi itu ya? Iya motorik Anak juga bagus kan? Oh iya Dengan warna Terus mereka bisa bermain lompat-lompat Dan gitu Terus ini ada Ada perosotan Perosotan Untuk anak-anak Gak ada perosotan orang dewasa pak Perosotan orang dewasa mungkin bisa Bisa Disini Oh buat fotoboot Ini fotoboot Ini fotoboot Ini keren ya? Buat fotoboto ala-ala tradisional Tradisional kita buat Konsep tradisional untuk fotobootnya Disini Ini ada macem-macem Ada Ada apa? Oh ada tulisan-tulisan Tulisan-tulisan lucu Ini kameramen Jumlah gantung Ini kameramen Ini ada bermacam-macam disini Oh denger-denger bakal ada ini ya pak ya Apa namanya Kostum baju itu Yang akan dipakai Memang ada kostum Disini ada disewakan juga Kostum Disewakan Baju tradisional Ada adat Bali Ada adat Jawa Dan terserah pengunjung yang mau Itu bisa dipakai untuk berfoto dimana aja dong Bebas Bebas Dan cuma untuk pakaian aja Untuk dibemot biaya Kita ke spot selanjutnya Disini ada gasebo Ini juga untuk santai-santai pak ya Iya buat santai-santai Jadi bisa Untuk Untuk Pertemuan bisa Untuk keluarga bisa juga Oh ini kostumnya Ini kostum Jadi ini bakalan Disewain Buat disini Tapi belum ya pak ya Sudah Oh sudah sekarang sudah disewain Yang berminat bisa Ini Ini baju adat Bali Bali Wah keren nih Salah satu contoh Harganya berapa pak Kalau nyawa Kisaran Rp 5.000 sampai Rp 15.000 Murah dong Rp 5.000 sampai Rp 15.000 ya gak sih Disini ada kura-kura Oh kura-kura Iya Kura-kura dalam perahu 50 tahun 50 tahun Ini dapetnya dari mana pak Ya kita dari Dari Masyarakat sekitar Oh Yang memberikan Ditemuinnya dimana gitu Air tawar atau Air tawar ya Air tawar Ini mungkin sekitar 50 tahun lebih Itu kalau kura-kura ini Makannya kangkung Atau Dia kangkung sama ikan Oh kangkung sama ikan Kita juga kasihi makan ikan Jadi perawatannya memang Harus intensif untuk Ikan apa pak biasanya pak Kalau kura-kura Ya kalau Bele bisa Oh lele bisa Itu ada ya Yang kita kan ada tawar Kan sepat juga bisa Tapi gak boleh dipegang pak ya Jangan dipegang Jangan ya Nanti Oh gigit Oh gigit Kalau gigit Bahaya Bahaya Oh Kirain jinak gitu pak Kalau kura-kura kan lambat gitu kan Disini ada patung dinosaurus Buat untuk selfie Ini jenis apa pak Dinosaurusnya Tirek Jadi mereka bisa duduk disini Untuk selfie pak ya Selain foto-foto kita juga punya Spot untuk foto Ini selanjutnya Ini burung Jadi kita perlu Perlengkap juga Untuk disini Ada burung disini Ini burung Burung apa pak Parkit ini pak Parkit Iya Ini kalau tiap hari bunyi Atau ada waktu-waktu tertentu Enggak Tiap hari bunyi Cuman bunyinya terbatas juga Ini jumlahnya berapa pak Ini kurang lebih sekitar 15 ekor Mungkin besok kita tambah Oh gitu Ini kan warnanya beda Ini tapi masih spesies yang sama gitu Spesies yang sama Cantik kok Selanjutnya kita mau kemana Permainan Mau lihat permainan Permainan Boleh Ini ada permainan disini Untuk anak-anak Pengen nyobain egrang Disini ada permainan terarisional Oh ada bakiak Ada bakiak Ada egrang Ada tali Tali karet Tali karet Seperti itu Mereka bisa main Egrang tinggi banget Pengen nyoba tapi yang pendek Boleh gak aku nyobain Boleh dong Tapi Enggak ini tinggi Aku mau yang pendek Coba bisa gak ya Coba dulu Gimana sih mainnya Wow Coba coba Jalan 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 lah Oh gitu Susah guys Ternyata susah ya Main ye ye Saya ini main ye ye Jaman SD pak Sekarang masih SD Tapi ini enakan mainnya rame-rame sih Ada yang mau main ye ye Gak Ayo main Busah Sini coba main Sini Coba berdua dong Ayo berdua Ayo berdua Ayo berdua Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Ini ngikutin dong Oke Selanjutnya kita kemana pak Ini lah Jadi ada tempat lesean disini Lesean Ini kayaknya ada hiburannya ini nyanyi-nyanyi gitu Ya ada Boleh karaoke berarti Bisa karaoke Biasanya karaoke ini dipakainya kapan pak Atau tiap hari Bebas Oh bebas Tergantung Kalau pengunjung ingin nyanyi Boleh Kita setkan Nanti jangan nyanyi disini Oh gitu Ada ikan Disini ada musang ini pak Musang Musang dia Ini jina gak pak Jina Hei Dia kalau Kok kayaknya males-malesan kamu ya Mucang Mucang Ada gak takut sama musang Oh iya musang kalau siang kan timur Iya siang betul Kaget Ini lutung Lutung Iya Tapi kalau monyet sama lutung berarti beda pak Beda Oh beda Beda jenis Beda jenis Cengku Eh kamu gak takut Eh kok kayak kucing Iya Masih muda ini Wah Anu monyet Kedisnya lain dia Masih agak Anu tapi Udah lumayan jina dia Udah lumayan jina Monyet Ini dapet dari mana pak Kalau monyet ini pak Kalau ini kita beli Ya di rumah Suratakat sekitar juga Oh dari Ini ada marmut Marmut ini Aku juga ada di rumah Ini makannya kangkung semua gitu Iya Kangkung bisa Seluruh tanaman atau gimana Enggak juga mbak Gila rasanya Makanan-makanan yang sehat lah Oh yang sehat Kalau ini Ini monyet Tapi jenis lagi dengan yang tadi Mereka bisa depresi gak sih pak Kalau misalkan ditontonin tiap hari gitu Enggak juga Ada kan yang stress gitu kan pak ya Ini jantan betina Jantan betina mbak Ini sedang hamil Wih sedang hamil Ih senyum Wih sedih senyum Di sini ada kura-kura Jenisnya sama dengan yang tadi di sana Kura-kura Cuman ini Masih kecil Ya umur sekitar 2 tahunan lah 2-3 tahun lah Sebenarnya ini untuk tempat Ikan terapi Cuman karena ikan terapi nya belum siap Kita kasih kura-kura dulu Sementara Kenapa gak digabungin sama yang besar pak Rencananya mau digabungin Nanti Cuman kan di sana terlalu Kurang bagus untuk anu Oke Diterduh dulu sementara Sebelum ikan terapi datang Nanti Setelah ikan terapi datang Baru digabungin Oke mas Gini dulu Jadi kita punya berapa gas sebo yang di sini 1, 2, 3, 4 Totalnya ada berapa pak? 4 1, 2, 3, 6 6 ada 6 Jadi ini buat pak enak ya Dengan Lebih nyaman lah Iya Kesini dulu pak Kesini dulu Lesen juga Lesen kedua Jadi disana ada ibu-ibu tenan Untuk Makanan-makanan disini Lelasan aja pak Oh iya Disini juga ada makanan Minuman Di kamar mandi Di kamar mandi Di toilet umum Di toilet umum Di sini ada ular mbak Wow Gengis Ular Ular di sini Berinding aku Ini mungkin Sekitar panjang 5 meter Dia makannya ayam Iya Allah panjang banget Itu nunggu dimana pak? Kita dapat juga dari masyarakat Dapat masyarakat ya Ini buas gak pak? Iya kalau reptil Memang buas Pasti buas Kalau ngasih makannya gitu Berapa kali? Kalau ular itu 35 hari sekali Oh 35 hari Satu ayam? Satu ayam Satu ayam Satu ayam berapa hari? Ya Allah ngeri banget Itu kok gak gerak pak? Kalau siang hari dia tidur mbak Kalau malam dia keluar Iya nokturner Ini kalau malam Ada yang jagain gak pak? Takut-takut kemana gitu kan Nah ini kan Ini kuat mbak Jadi kita bikin kandang ini Khusus Khusus Jadi ini di Anu beton di bawah Kalau kayu ini fungsinya untuk apa pak? Iya biar dia bisa Berteduh Kalau siang Terus bisa Bermain di dalam Jadi gak cuman Ini musholah untuk pengunjung Jadi kalau mereka Allah Yang muslim kan Bisa Salat di Jadi dengan konsep Ya tetap dari bambu juga Tetap tradisional Tetap tradisional Tetap musuh Sesuai dengan Apa yang ada Berarti enak dong disini pak ya Mau seharian disini Udah ada toiletnya Udah ada tempat sholatnya Tempat santai Udah ada semua gitu Enak Lengkap Kita memang harus memberikan pelayanan yang Jadi betah Sini ada biawak mbak Biawak Ini biawak ini mungkin sekitar umur Tiga tahunan Tiga tahun Mungkin panjangnya sekitar dua meteran Kira-kira nanti kalau udah besar Itu bisa sampai berapa meter Kalau biawak yang saya pernah lihat Itu sampai empat meter ada Sampai empat meter Umurnya itu berapa kalau empat meter Ya mungkin kurang lebih 10 tahun 15 tahun Lama juga ternyata pak ya Karena kan Asupan makannya juga lain kan mbak Kalau dipelihara dengan yang diliarkan Iya benar Mungkin kita lebih intensif untuk makannya kan Ini makannya sama ya pak ya Sama Jadi daging Daging Ya Rata-rata daging sama ikan Ini kan disebut Taman kelinci Tapi dari tadi aku belum lihat kelinci lho pak Ada kan? Ada Pasti ada kan? Mari kita lihat Ayo kita langsung ke spot Terakhir ya pak ya Klinci Aku mau ngasih makan juga Ini Ini untuk Spot kelinci nya Kenapa kita bikin seperti ini Karena Perawatannya susah mbak Oh perawatannya susah Untuk kelinci itu Jika terlalu amat dipegang Juga dia stress Makanya kita Kita atur Ada penjaganya Yang menunggu Dan lain-lain Tapi emang mereka Diperbolehkan untuk masuk ya pak? Dengan koin tadi Dengan koin tadi Koin yang 5 ribu Jadi nanti dikasih Apa? Pakan Pak Jogi 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 Mau ngasih pakan Ini boleh digendong kelinci nya pak? Boleh 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 Ya guys Jadi aku mau ngasih makan kelinci Tapi sebelumnya aku harus tekerokokin dulu ke Abangnya Mana eh abangnya? Berapa? 5 ribu ya? Ini Bisa dapet makanan Makanan Kangkung Sama warta Coba ngasih makan dulu guys Cukupnya Cukupnya Serem Watan serem Ini cara megangnya kayak gini Cukupnya Aduh aku baru pertama kali megang kelinci Terus kasih makanannya Nah model kayak gini Aduh rame ya Jadi kelinci pun harus dilus guys Biar dia tenang Aduh Aduh Kenyang guys Gak mau Nah guys Jadi dengan kita Ngasih makan kelinci ini Kita bisa Dikigit Ya Allah digigit Nah jadi kita bisa Ngajak keluarga kita kesini juga Pas waktu liburan kayak gini Pokoknya seru banget deh Kalau kita main-main ke Taman kelinci Adik Adik berani gendeng gak Namanya siapa Kaila Namanya Kaila Kelas berapa Kesini sama siapa Mana namanya Nah ini deh guys Nah ini deh guys Suasana di taman kelinci Kita tadi udah keliling-keliling Kita udah banyak banget Lihat spot foto Dan terakhir kita juga udah Ngasih makan kelinci Pokoknya seru banget buat liburan Dan kalian Wajib deh Kalau lagi liburan Main disini Dadah Guys jangan lupa subscribe Channel Srivokut TV Like, comment, dan share Dadah Sub indo by broth3rmax